My name is Yuma and I've been coding since I was six. Usianya masih sangat muda, tetapi kemampuan programming komputernya mampu membuat CEO Apple, Tim Cook, kagum atas kemampuannya. Dia adalah Yuma Suryanto, atau biasa dipanggil Yuma. Dia seorang Indonesia yang tinggal di Melbourne, Australia. Saat ini, usianya masih 13 tahun, tetapi dia sudah mempunyai 10 aplikasi online di Apple Store. Yuma mulai belajar pemograman komputer sejak berusia 6 tahun, saat dia mulai merasa bosen dengan kegiatan rutinitas sehari-harinya. Sejak itu, dia mulai tertarik dengan teknologi komputer yang awalnya diperkenalkan oleh ayahnya. Ayah saya sebenarnya menunjukkan saya kemampuan. Dia beritahu saya tentang bagaimana komputer menggunakan kod untuk mengucapkan mereka. Jadi bagaimana kod yang mengatakan komputer mengatakan apa yang harus dilakukan. Yang paling penting yang saya rasa sih, yang kita lakukan sebagai orang tua itu, kita suportifnya dalam arti kita tidak terlalu memberi tekanan untuk si Yuma, terutama di sekolah. Atas prestasinya membuat aplikasi game, Yuma memperoleh beasiswa dari Apple Worldwide Developers Conference atau AWDC sebanyak 4 kali secara berturut-turut. Yuma adalah peserta yang termudah saat pertama kali memperoleh beasiswa di tahun 2017. Yuma secara rutin juga diundang ke konferensi-konferensi di berbagai negara di dunia sebagai pembicara tentang ilmu komputer sains, termaksud secara online di tengah pandemi ini. Hal yang paling berkesan bagi Yuma adalah ketika diundang di World Youth Forum di Mesir pada tahun 2017, di mana Yuma mendapatkan penghargaan dari Presiden Mesir. Yuma mempercayai bahwa setiap orang mempunyai kemampuan untuk bisa membuat sebuah aplikasi. Karena itu, melalui channel Youtubenya, Yuma memberikan pelajaran bagaimana membuat sebuah aplikasi. Sukses terus untuk Yuma! Dari Washington DC, saya Gendira Pratama, Yogi Laksono, dan Metrina Weaver, VOA. Hit that subscribe button, and have fun!